Tar dulu, tar dulu, tar dulu Ya kalau dia Tar dulu Settings Ramadhan tahun ini akan berbeda banget sama ramadhan tahun lalu Lo pengen mengarah ke Boleh diredupin dikit gak? Gak ada, gak ada, budgetnya belum sebanyak itu Ini mau agak gloomy kan pasti Gak gloomy lah, tapi mautnya Berbeda banget karena Tahun ini lo menjadi Kepala keluarga in a way kan sekarang Mungkin lebih tepatnya Bahu-membahu kali ya sama adek-adek gue gitu Karena ya kita bareng-bareng aja sih Ngadepin semuanya karena Semenjak bokap gue gak ada, emang Praktis di rumah gue yang Ngatur semuanya ya Udah bukan satu orang lagi gitu Kayak selalu berdiskusi sama nyokap Terus adek-adek gue juga udah Udah cukup dewasa lah Untuk bisa bareng-bareng Memimpin rumah tangga ini gitu Lu makin-makin deket ya Sebagai keluarga ya sekarang ya Iya sebenernya sih Tanpa adanya musibah kemarin juga Lu kenal keluarga gue kan Maksudnya kita emang komunikasinya Emang jalan terus Dan kita emang terbiasa bersama-sama gitu Jadi untungnya seperti itu Jadi ketika kehilangan bokap Walaupun udah pasti sedih banget Tapi karena diadapin bersama Proses untuk bisa Healingnya tuh lebih cepet Ini 3 minggu, Ramadhan apa yang lo kangenin Dari gak adanya Bokap gue tuh gak usah ngomongin Ramadhan ya Dia setiap hari tuh pasti Berulah di rumah gue semasa hidupnya gitu Kayaknya tiba-tiba dia main biola Biola Tiba-tiba bikin clothing line Bikin clothing line tuh tahun lalu persis Iya bener Terus tiba-tiba dia bikin Bisnis F&B juga tahun lalu Terus abis itu dia juga pernah belajar main seksopo Mendadak gitu Jadi kayak Itu sih yang dikangenin Maksudnya Menurut gue hal yang paling sedih dari kehilangan bokap itu bukan Gue gak bisa ketemu lagi Tapi gue gak bisa bikin memori baru lagi sama bokap gue Gitu loh Maksudnya kayak Sekarang kan yang kita punya tuh tabungan memori semasa dia hidup gitu Saat ini sih yang bisa kita lakuin sih Kalau kangen ya paling nonton videonya Terus buka-buka foto-fotonya Karena Beliau tuh orang yang cukup aktif banget dalam hal selfie-selfian Iya, banyak banget selfie-nya di handphonenya dia Jadi abis Abis beliau meninggal pas kita buka di Apa namanya Handphonenya dia Oh harddisk Itu isi folder-nya tuh adalah folder selfie-selfie-nya dia Sama temen-temen lo juga banyak Sama temen-temen gue Sama lo Sama Isyana Sama Candika Sama Gamal gitu Terus ada Satu folder namanya Raja dan Ratu Kacamata Terus gue mikir apaan ya Pas dibuka Foto-foto bokap nyokap gue pakai kacamata hitam Gemes dong Gemes banget sih om Nah Tapi Jadi gini Bokap gue itu kan kemarin Ini gue belum pernah ngebuka ini ya Maksudnya since ini acara sahabat gue sendiri Keren Yang walaupun ngundangnya baru di season kedua Ya udah dong Gak apa-apa Dibahas Jadi kan gue bisa cerita malah Jadi buka gue itu kan awalnya kena covid Kena covid Terus ternyata bercomorbid Comorbidnya adalah bronchitis Iya Waktu ditanya sama dokternya Ke kita anak-anaknya Ini bapak ada comorbid bronchitis ya Kita jawab Enggak Karena kita emang gak tau Jadi pada suatu waktu Setahun yang lalu kalo gak salah Setahun sebelum dia meninggal maksudnya Dia sempet masuk rumah sakit Tanpa semengetahuan kita semuanya Sekeluarga gak ada yang tau Karena lagi Aktif lah pada ke Keluarga masing-masing ya Adek gue ada yang di luar negeri gitu Ya Udah nih Kita taunya adalah Ternyata ada sepupu gue yang dokter Pernah ditelepon sama bokap gue Buat berkonsultasi Loh kayaknya sih om pernah Homorbid deh mas gitu Kata waktu itu Oh iya iya Sampai akhirnya pas gue buka harddisk itu pula Kita nemuin lah Ada foto-fotonya Di rumah sakit Jadi even disaat dia lagi Masuk rumah sakit Dirawat beberapa hari Karena bronchitis Dia selfie Dia selfie Dan ada pas lagi di Gue gak tau dipasangin apa sama susternya Dia ngadepnya ke susternya Tapi ada selfie-nya Itu kan berarti kan Jadi dia gini Terus Helmponnya disini Terus dia cekrek Terus dia cekrek Iya Terus jadi gak tau gitu Oh ternyata memang bener ada komordutnya ya Ibu nyokap lu gak tau Gak tau Karena dia Begitu emang orang ya Kayak pengennya Yang lain Gak usah mikir aneh-aneh Gak usah nyusahin orang Gak usah nyusahin gitu Tapi Ya Yang terjadi kan yang udah Udah pasti Suratan dari Tuhan ya Benar Maksud Kita sekeluarga Selalu Pasti ada lah Proses kayak Duh coba gini coba gitu Tapi kalo mau Ngebelas kayak gitu terus Gak bakal ngebalikin bokap gue juga Jadi Kita percaya aja bahwa Apapun itu Itu udah Garis takdir yang dipulis sama Tuhan Dan bokap gue emang udah harus berpulang Dan intinya dia sekarang sudah ada tempat yang lebih baik Ini Ngebalas kayak gini Iya Yang lemah Tidih Tidih Gua Udah berlinang Gua yakin Soalnya bokap gue tuh fun banget kan orangnya Maksudnya Ceria setiap saat Ih kayak iklan Iya ceria setiap saat Tapi iklan gak? Iklan Ada kan iklan ya Ada kan Taklinenya itu Macam bokap gue tuh bener-bener kayak gitu Iya Orang yang selalu seneng aja Dan positif banget Jadi Mungkin Ketika kita membayangkan Dia semasa hidupnya Jadinya Malah gak mau Gak mau mikir yang sedih-sedih gitu Karena Gua yakin dia pasti Disana lagi senang-senang juga Kayaknya dia Senang-senang dan menyenangkan banyak orang di sana Ya dan dia Dia juga pasti Gini kalau misalnya Kita ngomong kita kehilangan orang tua Eh kehilangan bokap gitu ya Bokap gue kehilangan orang tuanya udah lebih lama lagi Maksudnya Udah Dari tahun Berapa ya Kalian bokapnya mungkin dari tahun 90-an Atau 2000-an awal Kalian nyokapnya juga Udah cukup lama Jadi mungkin Kita berpisah sama beliau Tapi beliau bisa bersatu lagi sama orang tua Oh That's nice That's nice Karena gua Gua sama bokapnya Nino tuh Gua sayang banget gitu loh Kayak Jadi waktu kehilangan Dan gak cuman gua sahabatnya Nino Semuanya tuh sayang banget sama bokapnya Nino Jadi yang Waktu kehilangan tuh Yang terpukul tuh Rame banget yang kepukul Gua tuh ngasih tau lo Gua tuh gimana ya Pokoknya intinya Gua ingat banget pertama kali lo ngasih tau gue Saat bapak lo masuk rumah sakit karena COVID Pas udah kritis ya Enggak Kita sempet video call kan Iya Gua tuh masih liburan waktu itu Gua di Jogja Iya Pokoknya lo lagi liburan Gua lagi liburan Pokoknya lo baru ngasih tau gua Itu gua langsung duduk Karena itu hari pertama bokap lo masuk rumah sakit Gua langsung kayak Dan itu waktu itu COVID Lagi Kayak semua orang lagi kena Dan kayaknya lagi panik semua orang Dan kayak Dan belum tau cara ngehandle seperti sekarang gitu Dan rumah sakit tuh lagi full di mana-mana Nah Jadi waktu lo kayak gitu Gua bener-bener kayak langsung lemes Gua ingat banget gua Lagi tuh lemes banget Oh Gua ingat gua waktu itu lagi liburan di Gua sempet liburan ke Jogja sama keluarga gua And then gua habis itu liburan lagi di puncak Lu waktu itu gak ngasih tau gua di Jogja Karena lu ngerasa gua lagi liburan Abis itu gua di puncak Akhirnya lu baru nelfon gua Sos Bapak gua gini-gini Itu gua lemes banget Itu hari pertama Bapak lo masuk rumah sakit akhirnya tuh kayaknya Itu gua lemes banget Karena Takut Kayak Apalagi anaknya gitu Kitakit aja semua itu takut Sebenernya udah ada angin segar ya Waktu Kayak beberapa hari Menjelang bokap gua dipanggil sama Tuhan Kan kita sempet video call tuh Grup video call Karena gua lu Candika Terus abis itu Isyana Mako gitu Kayak gua laporan juga Dan Alhamdulillah sebenernya bokap gua sudah Sudah negatif dari COVID Betul Sudah nggak ada COVID sama sekali di badannya Tapi ternyata Kerusakan Yang dialami sama dia itu Udah separah itu Sampai akhirnya dia nggak bisa Kembali ke kesehatan yang normal Yang gua seneng adalah Banyak banget memori-memori Walaupun Bapak lo kadangnya waktu itu lagi di rumah sakit ya Lu sempet bagian ke kita-kita Kayak banyak memori indah tetep gitu loh Yang dia bagikan ke anak-anaknya gitu Kayak dia nulis something buat lu Itu sama kayak Gitu Kayak Iya karena bokap gua pakai ventilator kan Jadi dia nggak bisa ngomong Semuanya tuh pasti dengan tulisan Dan tulisannya sekarang kita pajang di rumah Cicu Gua juga Gua tuh sedih Gua tuh Gua tuh sedih banget sih sama semua teman-teman kita yang berhadapan Karena gua pribadi pun Gua ngerasanya bokap kita tuh lumayan mirip soalnya Iya Jadi gua ngerasa bapak lo kayak bapak gua juga Kayak bapak yang kayak aktif di masa pesetuanya Yang kayak masih gratilan kemana-mana Gak mau ngerepotin orang Terus kemarin gua juga sempet awal tahun ini Kemarin bapak gua juga sempet masuk rumah sakit Itu juga gua dudukkan banget gara-gara kocot juga 26 hari pun mau di ventilator juga Jadi gua ngerasa kayak Gitu Iya Tapi kayak Buat gua kayak Sedikit traumatik sih Maksudnya kayak Kan kita teleponan terus juga kan Kita pasti kabar-kabaran Cuma kayak Aduh Gua tuh takut banget gitu Karena Karena perasaan gua kan Kayak kembali lagi tuh Ke beberapa bulan sebelumnya kan Kayak gua takut banget jangan-jangan Nah tapi alhamdulillah kan Selesai Udah yuk Udah yuk ngomong sedihnya yuk Kita main game kan Soalnya kayak gini-gini yang sedih tuh Yang lebih mewek Akan gua Iya Bukan dia Ngerti ga lo Memancing video lu Ini gua ya Bermin mang Yuk Boleh kan Ramadhan kayak lo Nangis takut batal Oke Ijah kita main lagi aja Ijah Biar kita lebih senang-senang lagi yuk Iya dong Ibu burit yuk Iya bener Ini babak kedua Babak kedua Biasanya kan ini ada ulur tangga kan Ini Kita udah Tiga kali berbeda Semenjak Ramadhan kayaknya Semenjak Ramadhan Kita kembali lagi Karena banyak yang bully saya Untuk balikin games ini Iya Di final round and round and round and round Ini bakal ada dua tipe permainan Iya Akan ada tebak-tebak song Tebak-tebak song TTS dong TTS Satu lagi apa aja Abis selima dasar level up Level up Keren ga? Nomain aja itu Namain ya ya Abis selima dasar Biar beda aja Biar beda aja Oke Hal ini berarti Yang pertama apa dulu ninja? Yang pertama TTS Oke tebak-tebak song Rebutan tapi jangan sarkas ya Jangan kayak melukai satu sama lain Ingat masih puasa lembut aja Bener bener Oke Soal yang pertama Sama seperti hari aku bertemu denganmu Hari yang saya pikirkan selamanya Iya Vidy It's like the day that I met you The day I thought forever Lagunya siapa judulnya? Judulnya Heartbreak Anniversary Yang nyanyi susah deh namanya Gideon 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 Ya gapapa Udah bener judulnya Giveon Giveon Nah kalo Gideon itu Iya Gara-gara Iya bener-bener Empat salah Apa? Manya tiktok ga lo? Engga Tapi tau lagu itu kan? Engga Jumri apa? Lo di radio lo ga diputerin tuh lagu? Jadi Kebanyakan kan kalo Di dalam dunia siaran di radio saya itu Ngomong terus ya Pak Oh abis itu kalo lagu diputer Gak denger Biasanya Coba Coba Iya iya oke Yah Itu dia Gapapa Ini emang soal yang diciptakan buat lo Jelas Empat sama tapi Nino mau Mau mendapatkan gue kan? Gak usah Bisa Asalkan bisa melakukan challenge-nya Challenge pertama dari saya ya Liat dulu kan Bisa lo lakukan atau bisa engga? Telepon Isyana Ini mah pasti dilakuin Terus ngomong Udah belum? Sampai dia jawab Gak gini nih Gue sih mau mau aja ngelakuin Cuma Permasalahannya Gue tau kenapa gue yang ditelepon waktu itu Karena gue Adalah orang Yang kalo ditelepon sama orang Gak mungkin gak ngangkat Bener Yang kalo misalnya dapet WhatsApp Butuh waktu Ya cepet banget lah Untuk membaca dan membahas Fast response Iya Gue cukup cepet ngerespon Iya Kalo Isyana gue gak tau Nah makanya kalo gak diangkat Berarti gak bawa poin Iya Makanya gue langsung telpon Isyana Isyana Kalo telpon temen lo Gampang dia cari yang bisa Iya bener Gak special Special Oh my god Ini back to back episode ya Sama Isyana kemarin ya Nanyanya apa? Udah belum Udah belum Sampai dia jawab dulu baru lo matiin Nanya beberapa kali Udah belum Udah belum Udah belum Oke Angkat dong Biar gue dapet poin Usah Pengen angkat juga sih Biar pancak Dia tuh susah Kalo telpon Iya Ini jam dia tidur gak sih? Tenshin Kirain dia Angkat bro Ya taunya Mba Mba Veronica Empat sama Sayang sekali guys Balance pertama Isyana gak ngangkat Gagal Oke Lanjut ya Lanjut pertanyaan kedua Empat sama ya Empat sama ABC 5 dasar Gambren dulu ABC 5 dasar Oh ini mix aja gitu ya Iya Nanti pertanyaannya baru setelah Huruf V keluar ABC 5 dasar A B C D E F G H I J K L M N N N Jangan deket-deket bel tangannya N Sebutkan Nama vokalis Indonesia dari N N Eh Nino Gue di bawahnya lo Lo liat Gue di bawahnya Nino di atas ya Ngidein gue Lo tau gak? Tadi gue udah nyampe disini terus dia nyelipin ke bawahnya Gak apa-apa dong 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 N N N N A Oke 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 Widih Uduh Kaya Bino tamu gue siapa sih namanya guys Gak apa-apa Oh Nino Yang Nino Gak K 45 Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kaya Ya elah di judul juga udah ada jawabannya Terus lu bisa challenge lagi Iya ya lu bisa 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 Challenya Tiruin Gaya youtuber Sampai bisa ditebak lawan main Jadi lu tiruin salah satu Susah banget Eh lu kan kan udah jadi youtuber kan Makan nih gue youtuber Lu kan udah punya channel di Cex Oh ya maksudnya kan gue jadi host di acara Iya tapi itu gue gak punya channel sendiri Gue gak punya channel sendiri Youtuber udah youtuber Sampai gue bisa nebak Kalau dia bisa nebak Lo dapet point Kalau gini dia kan bisa pura-pura gak nebak Gak gue harus jujur Kan lagi ramadhan Asyap 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 Ya Ewa Curang Ya curang kalo kayak gitu mah curang Itu gampangan Lu tuh bikin cali gampangan Sah ya? Sah Gue belum jawab loh 5 sama Oh dia gak jadi dapet point Dapet Oh iya Kan challengenya buat lu Iya yuk bisa yuk yuk bisa yuk caranya satu juga tebak lagu dengarkan baik baik aduh gini lagi eh taruh boleh ulang gak kamu dimana kamu dimana kamu punya rencana anda punya rencana jangan ketetakan itu tutup jebakanku sekali lagi ya apa aduh what you doing aduh iya i'ma leave the door open 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 tapi apa ya what you doing apa cara cutut berikutnya oh dia sudah mau lu merantang ya Allah tapi ini gak memperlihatkan dia musisi ya kayak semua lagu lu gak ada yang tau gak sekarang kalau misalnya lu pasangin lagunya telanjang ya maksudnya kayak gak usah liriknya lu dengerin aja lagunya Cepet-cepet nama Vidi, gue sih balik. Tapi ga ada serunya kalau kayak gitu, seruan kayak gini. Ini kan lebih kayak... Kan bahasa Inggris udah bagus banget, Sot. Over the years, iya kan? Nila tuh dari dulu kan, dari dulu bilangnya, gue harus bahasa Inggris. Tapi makin sini, makin gini. Jadi, waktu SMA, nyokap gue, itu pengen banget gue kayak beliau. Beliau itu kan ngambil beasiswa lewat British Council, kan? Iya kan? Dan dia salah satu lulusan terbaik di angkatannya. Tuh SMA, kamu British Council? Oh iya gitu kan, SMA. Council. Council ya. Dia udah salah kan? Iya. Council ya. Oke, udah. Gue setiap minggu tuh berapa kali? Kayaknya dua kali kesana. Les. Iya, Les. Les Basis Inggris. Gue aja kalau orang kan Les Basis di LIA, ILEP, ya kan? IF. Lalu di British Council, gue dari total tiga bulan gue harusnya ngambil... Cours di sana. Cours di sana. Gue cuma masuk satu kali. Sisanya gue di parkiran doang. Oh lu jadi pergi. Kan sama temen-temen SMA. Jadi di Arizona tuh banyak gitu yang kesana. Tapi kebetulan SMA, masar maja. Banyak banget kayak, eh lu ngapain? Kita nongkrong-nongkrong aja di sini minum kopi gitu. Kopi yang diminum di parkiran? Iya. Di mobil doang. Sambil gosip-gosip. Sambil ketawa-tawa. Terus eh, temen-temen kita udah pada pulang. Tuh kita pulang. Pulang. Kebayang banget lagi Nino. SMA kayak gimana. Begitu lagi bentukannya kayaknya. Iya, 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 iya. Eh, mau challenge? Iya, bener. Aku pengen dengar dulu challenge-nya. Keren. Tunjukin chat terakhir sama pasangan. Ah, itu gak seru. Pasti gak ada apa-apa. Coba ya gue liat dulu. Kan? Kan kadang suka ajaib. Gak boleh ngintip dong. Kan ini kan keputusan gue. Mau gue kasih liat apa nggak? Kan lu yang kasihnya kamera. Ini ke gue gak apa-apa kali. Lu di delete chat ya? Enggak. Ini dia cuma suruh bangun. Weh Otong. Hah? Ini siapa yang bilang weh Otong bangun? Dela. Ih gak diangkat. Yang panggil Otong siapa? Lu dipanggilnya Otong. Enggak. Dia tuh suka nyepulosin banyak kata-kata ajaib aja. Gue gak punya panggilan. Gue panggilannya Dela dan Nino. Oh gitu. Tapi maksudnya kayak. Kalo misalnya dia kayak pengen nanggil gak bangun-bangun. Dia miskol. Gue padahal minta tolong bangunin. Tapi dia miskol. Miskol at 12.33. Iya, iya, iya. Akhirnya gue bangun. Iya pokoknya para demi sekol aja. Gue sama dia. Ini tuh akhirnya. Anaknya Nino tuh anaknya. Enam sama! Enam sama! Enam sama! Baru-baru langsung announce ini. Ini salah satu bintang tamu yang semangat banget untuk syuting ini. Dari nih kamera belum di on dia kayak. Ayo! Ayo! Gue udah kayak. Gak keliatan banget kalo puasa sih. Gak. Gak keliatan. Puasa tapi hari ini ya. Buangin gue. This past 3 years. Ayo! Gak bagus. Gak apa-apa jenis. Harus lanjut ya. This past 3 years. Gue full puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang denger ya. Sebenernya bukan untuk di umbar-umbar. Cuma karena. Ini achievement buat lo. Dan tadi gue ngeliat kayak ada sedikit kecurigaan. Gue pengen ngurusin. Eh tapi. Jujur. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jujur. Menurut gue. Semenjak gue memulai. Bukan memulai. Semenjak gue full puasa setiap di bulan Ramadan. Entah kenapa. Somehow. 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 Bagus. Lagi itu berhasil. Semuanya kayak lebih mudah aja gitu. Alhamdulillah. Senang banget denger ya. Senang banget denger ya. Ih senang. Keren. Bagus. Walaupun yang namanya melakukan ibadah tuh gak boleh. Di umbar-umbar. Bukan di umbar-umbar. Gak boleh karena kita berharap sesuatu. Oh iya bener. Tapi maksudnya berbagi pengalaman aja. Iya iya. Siapa tau inspirasi ya. Siapa tau buat temen-temen semuanya lagi nonton juga. Yang tadinya mas-masan puasa tapi kayak. Pengen full puasanya. Ada permudahan di apapun ini kerjakan ya. Amin 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 amin. Amin amin amin. 6-7. Kan 6-7 sih. Kenapa nilai yang lebih banyak. Karena dia dapet challenge nya dia lakukan tadi. Kan tapi yang gue dapet. 6 sama terus nambah challenge. Lah. Dia kan gak dapet. Ini. 6-5. Terus jadi 6-6. 6 sama. Ija. Mau gue kasih air putih gak. Lo mau tampil gak. Sorry banget. Emosi ya. Emosi ya. Mau elektronik lagi. Lo enggak kan. Ini indokan. Mau transfer elektronik lagi. Ija. Senyum. Enggak emosi kan. Smiling voice. Enggak emosi ya. Enggak ada kata-kata yang gitu. Ya kayak enorm sama. Editor tanpa pip. Ikut ini dong ya kan. Enggak. Baik kebaik. Pertanyaan. Keempat. ABC 5 dasar. Tempun. BC 5 dasar. ABCD. IJ. IJ. M. M. Ya jangan lagi lah. G. Bisa 5 dasar. ABCD. EFG. G. Jangan deket-deket Bel. Enggak. Sebutkan minuman buka puasa dari G. Ya sih. Baik mikir dulu kan lo. Tiga. Dua. Sebeluh. Sembilan. Dua. Tujuh. Enam. Lima. Pertanyaan. Tiga. Tertanyaan tentang bahasa Inggris lo sekarang. Sekarang ini. Gue tanya. Boleh ya gue bukan puasa pakai. Pakai Guava Juice ? Boleh. 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 Boleh ya ? Boleh. Enam. Tujuh. Enggris. Inggris. Enggrisan dia sekarang. Guava Juice. Coba kalau lo yang berhasil mencet tombolnya eh mencet bell ini apa. Ya gue akan mikir juga Apa coba G G G Asap lambung Kan ada orang-orang yang kayak Prangin lambung Gue bagus boleh Ya boleh Give me the challenge 6-7 Vidi mau challenge ya Vidi Tunjukin Photos you've liked di instagram lo Ke gamers dan lawan main lo Swift like Photos you've liked Oh photos you've liked Di instagram gue Settings Gak ngerti Tar dulu Tar dulu Tar dulu Ayo dong Ini langsung di layar ya Tar dulu Ini apa setting sih kemana Iya setting terus ada bentar Mau kasih liat gak Boleh 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 Ini nih gak ada sih gue liat nih Tar dulu Gak apa-apa Siapa aja yang di like coba liat Ini foto Caya gue Foto temen gue liburan foto anjingnya Tarasehan Ini Deva Ulang tahun Chila Sharina Yuki Temen-temen gue semua Ini foto gak tau siapa Ini tentang kripto Ini Arief Muhammad Abis nonton Vincenzo Ini foto-foto Siapa tuh bagaimana Tuh yang ada di pantai ya apa tuh Siapa Ini Bimo Ganindra Bimo Dua-duanya Lagi liburan Udah Gak ada yang gimana-gimana Tuh Kenapa gue se... Nih ada Takut Aaaaaaah Oke Gimana kira-kira ada outloinnya Harusnya dikasih liat sampe abis dong Enggak Kenapa? Anang bisa sampe bawah banget Bisa Kan photoshoot like Kan udah segitu aja Bukan view photoshoot like Udah itu udah alone loh Udah banyak banget loh Iya kan Dapet point gak aja Dapet Wuh Wuh Emang biasanya suka ng-like foto yang lain lain tuh Di second account Oh Oh gitu Iya 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 Lu punya ya second account Lu gak punya lo second account Lu gak punya Gue kadang-kadang punya cuma biar gue bisa Nge-post-nge-post nyampah aja sih Iya Apa tuh postingan nyampah menurut seorang video dia? Oh Tapi gue gak mau kasih lihat ini gue sih Iya Gue mau kasih lihat konten gue Second account gue ya Tapi gue gak mau kasih lihat ininya Namanya Namanya Lu gak boleh tau second account Lu boleh Lu boleh Lu boleh Lu boleh Kayak isinya cuma kayak pemandangan-pemandangan Gue tuh suka nge-post fotonya liburan gue Nih nih deh Gue kasih lihat deh Nih liburan-liburan gue Tapi gak ada guanya Gue ngerasa ini sebenernya Kalo gue Nicola Saputra Gue post di account utama gue Tapi gue ngerasa account utama gue buat kayak Ya gue ada karya apa Jalan macem gue traveling Gue gak gue post ini buat Oke Jadi namanya guys Kalo lu anjir sih Jangan dong Eh jangan emosi dong Eh iya oi sorry Udah ngomong anjir tapi Eh ngomong Ngomong anjir Transfer gope ke Nino Ya udah transfer Abun aja satu ya Abun Oke 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 tujuh tujuh nih Lah ini terus kalo bisa sama gimana Kayak steler nih Kan ini terakhir Gak kalo terakhir gak ada challenge nya Oh terakhir gak ada challenge Ini udah terakhir banget Udah terakhir Oke Oke Aduh yes Ayo Abisnya lima dasar Konsentrasi Abisnya lima dasar Oke 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 Please Please ini Konsentrasi yuk Yuk pasti bisa yuk My love clap Hope that is not there Apaan 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 lo Lagu cipain gue Apaan sama Ilman Apaan Christian Victoria Iya bener Ya bener Cintaku bertepuk Enggak kata kunci itu sebenernya My love clap Bodoh Bodoh Itu juga bisa lagunya Bisa lagunya dewa Cintaku bertepuk sebelah tangan Iya enggak Iya tapi ini bener Bener Uhhh 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 87 tuh tahun kelahiran gue pas banget Iya keren dong Ya ampun cocok lagi Alah 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 Ih Ah gue gak mau Gue mau menang Udah kan gamenya selesai Yes Iya Padahal tadi ya Waktu gue lagi debrief sama si Ija Gue nanya Eh soal-soalnya olahraga aja biar Vidi kalah Gue bilang gitu kan Lo kalo nanya-nya Liverpool Gue gak ngerti gue Terus dia bilang gini Iya udah lo Liverpool kan Kata dia gitu Kok gue nyakin banget Gak ada tuh soal olahraga Gak ada Berarti nipu juga ya Kalau apa temen-temen video game Epos kali ini Episode Nino Kayam yang menang Nino Kayam Tunggangan Boleh cek Rekan saya yang kemarin udah ngepring Enggak Nelfon lagi Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Gak udah perhatikan ya Tapi kalo lo nonton semua episode video game Semua yang menang Kita selalu kasih hadiah Apa tuh hadiahnya Nah hadiahnya kali ini Ini ya Gede amat Gede Spesial banget untuk lo Semoga lo suka Kita bisa unboxing bareng-bareng Oke Ini buka sekarang nih Boleh Boleh Jangan besok ya Sini ya Weeey Kaos Sos Kaos Sos Kaos Sos Sebenernya kita belum pernah punya kaos kayaknya Kita gak pernah punya kaos Kok cuma satu sih Jadi akhirnya punya kaos ini cuma gue doang di dunia Kan punya lo lagi dicuci Punya gue udah Punya gue juga, gue juga punya Dio lo bikinin juga Enggak, cuma gue doang Jadi Sos Kita tuh Temenan dari tahun 2009 itu Kita tuh selalu punya panggilan namanya Sos Ya apa sih itu? Coba apa sih? Jadi Jadi dulu Kita gak sengaja dipertemukan di Social House Di Grand Indonesia Di Grand Indonesia Isinya gue Vidi, Dio Temen kita sama Widi Vidi Kidiu Vidi Vera Terus Abis itu kayak Jadi lo main setiap ngobrol Punya grup Terus Kayaknya Kebiasaan manggil sosnya Karena tempatnya Social House ya Dan kayaknya grup kita dari zaman BB itu Grup BBnya namanya SOS deh Iya SOS SOS ya Tapi semenjak hari itu gue gak pernah Manggil Vidi Vidi lagi sih Aneh Ini aja dari tadi gue kayak Fit gitu Aneh Dia aja Kok lo panggil gue fit sih? Kayak What did I do? What did I do wrong? Kayak serius nih yang panggil mama Tadinya kayak gini Tak gira kita punya logo guys Ini juga logo yang gue google lah Kayak SOS gimana ya Kirain SOS Karena siap membantu kapanpun gitu Iya mungkin Semangatnya juga seperti itu Selalu kayak gitu Walaupun sekarang sih Ya udah jarang banget sih ketemu Bisa 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 Guys ini udah nih ya Udah nih kuasin tuh semuanya tuh Semoga hari ini tontonannya berpeda Sekali lagi buat Nino dan Nino lovers Nino lovers ya Thank you kita doain Semoga semua proyeknya Nino kedepannya Amin terima kasih Terima kasih Terima kasih Rania, lelah emang Nino nya Nino sebagai host nya juga Nino sebagai penyiar radio Gue tetap bisa menghidupkan pagi-pagi kalian Dan semua FNB-FNB dan bisnisnya Apalagi nih kita gak tau Gue juga pengen ngucapin sesuatu boleh ga? Boleh Yalah BONGKAR! BONGKAR! Ini udah ujung acara ya Ini udah ujung acara Ini udah ujung acara Terima kasih untuk Vidi akhirnya ngundang gue kesini Setelah berapa episode totalnya? Season 1 aja 24 Banyak lah ya setelah banyak episode Akhirnya gue bisa duduk juga di kursi yang nyaman ini Makasih Tapi Ya gapapa kan Yang penting bukan Siapa duluan atau siapa yang belakangan Tapi Pernah aja di bidang tamu di video game Ya kan Karena itu Di momen yang Sudah mendekati umum acara ini Gue pengen mengucapin juga Moga-moga Vidi Mantep dengan pilihannya Terus Abis itu Gue pengen Moga-moga Semuanya lancar ya Iya Sampai bulan Agustus Moga-moga semua lancar Loh Kok sampai lanjut aja Ya ga maksudnya kan Sampai lanjut dong Sampai kapanpun Kan yang abis itu belum ditetapin Iya Jadi ya sampai bulan Agustus Moga-moga lancar Moga-moga Udah mantep banget deh Dan Udah Vidi diem aja Lanjut ya Lanjutin doanya Ramadhan tuh doanya di jabal Moga-moga Moga-moga Amin Ini pilihan terbaik Amin Karena gue Sebagai sahabat lo Tau ini pilihan terbaik Awww Gak mungkin di cut dong Udah Bye Amin